Kalau MotoGP, kayaknya bingung milihnya sih. Kan, bukannya harus netral ya kalau wartawan, kan? Tentunya harus netral. Dia nggak pernah jawab kalau itu. Dari dulu, aku semangat aja nggak pernah. Aku nggak pernah tahu loh dia jagoin siapa. Dia selalu netral. Kalau kan di grup wartawan, dia juga nggak pernah jawab. Selalu netral. Kalau di Moto3, kalau di wartawan aku baru-baru bilang, ayo gura. Moto3, MotoGP, ayo. Kan dia nggak pernah jawab. Takut sama fansnya nih, fans manapun. Takut dibuli. Takut dibuli. Nggak tebak sih, Pak. Dari itali. Iya nggak? Betul nggak? Kalau lo bisa ngotrek sih. Kalau sekarang sih suka semua sih. Oh, kan? Oh, iya. Cari aman. Bain aman aja. Bukan tahu. Bukan tahu. Sama soalnya kita. Tau lah. Kalau tidak Rosy kan? Tau lah. 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 Atau bapak enaknya panggilnya nih. Tau banget ya. Hehehe. Kak dong kak ya. Baik-baik. Alhamdulillah. Terima kasih udah ikutan. Senang banget nih. Kalau ketemu Lucy. Sekarang udah jago banget naik. Bye! Enggak jago. Enggak lihat aja. Kita kan kalau lihatnya ketemunya waktu itu pas udah selesai. Kalau pas gue di atas sepeda, lo belum lihat kan betapa gue lagi deg-degannya. Mukanya tegang. Oke, terima kasih ya. Lucy udah hadir. Sama-sama. Terima kasih juga udah diundang nih, Tio. Thank you. Ya, yang kedua adalah Mbak Ade. Ini salah satu pecinta MotoGP. Bisa dikatakan gila banget. Kemudian di Twitternya kalau diikuti bahwa selalu ya. Detik second by second pokoknya. Selalu ada perintah mengenai MotoGP. Ade dari Motorsport Indonesia. Ini wartawan juga. Pengamat MotoGP juga. Terima kasih sudah hadir di S10 TV. Terima kasih juga udah diundang sama Mas Tio. Magida, Mas Tio ini. Apa aja boleh. Ade juga boleh, Ade. Ini tema kita hari ini yaitu seru banget MotoGP tanpa Mark Marques. Nah, Lucy bagaimana rasanya membawakan acara MotoGP terus juaranya sering. Jadi sembilan orang berbeda. Termasuk jagoan gue, juara itu nggak nomor satu. Fabio Quartarano. Iya, dia kayaknya cuma di awal-awal doang ya gitu. Kayak kembang api kayak petasan gitu ya kan. Dar gitu. Abis itu selesai. Nggak ini lagi. Nggak bunyi lagi. Tapi kalau aku bilang, ya sebenarnya seperti ada yang hilang sih waktu nggak ada Mark Marques gitu. Apalagi ini udah dikonfirmasi bahwa dia benar-benar nggak akan turun sampai sisa musim 2020 gitu. Tapi ya memang ada plus minusnya gitu. Ternyata nggak ada Mark Marques pun bisa sangat kompetitif gitu. Ternyata. Ya kan gitu. Kita punya sembilan juara yang berbeda. Terus siapa yang nyangka sih gitu. Tahun ini ternyata Suzuki luar biasa banget gitu. Jadi kalau buat aku sih seru karena nggak ketebak gitu. Jadi semuanya tuh meraba-raba. Jadi aku kalau lagi siaran sama Mas Joni gitu. Off air gitu. Aku selalu nanya, Mas Joni, siapa nih prediksinya? Dia bingung. Gue juga bingung gitu. Karena apa yang terjadi sepanjang free practice sampai kualifikasi tidak merepresentasikan hasil race-nya ternyata gitu. Yang kuat dia kayak Quartararo deh gitu. Kita selalu bilang dia, ah dia Mr. Saturday aja ah Saturday Rider gitu. Karena dia cakep banget kalau kualifikasi gitu. Tapi ternyata giliran udah race ya gitu aja gitu ternyata. Tapi seru ah. Nggak ada Mark Marques juga nggak apa-apa meskipun aku kangen. Kangen loh. Mending nggak ada Mark Marques atau mending nggak ada Valentino Rossi? Kan udah nggak ada Valentino Rossi juga. Gara-gara Covid kan. Sebenernya mendingan mana ya? Idealnya sih semuanya ada lah gitu. Cuman ternyata yang aku takutkan selama ini, gimana ya MotoGP kalau nggak ada Valentino Rossi? Gimana MotoGP kalau nggak ada Mark Marques? Ternyata justru rider-rider yang lain ini juga bikin MotoGP 2020 inilah gitu. Jadi, wow ternyata Aleksrin seru banget. Ternyata Jon Mir hebat banget gitu. Ternyata Quartararo juga seru, Morbidele juga seru. Jadi, menurut aku kalaupun dua bintangnya nggak ada, masih banyak yang lain ternyata. Ya, itu dari Lucy Wiriono. Tapi kalau dari Mbak Ade, bagaimana Mbak Ade? Melihat MotoGP 2020 ini sesuatu menarik atau tidak justru dengan keadaan seperti ini? Aku setuju sih sama Mbak Lucy. Biasanya makinnya Tante Lucy nih. Jadi agak bingung. Biasanya sih, kalau di Mbak Tante Lucy nggak apa-apa ya. Emang ternyata MotoGP tanpa Mark Marques berjalan seru gitu. Tapi emang maksudnya sama seperti Tante Lucy sendiri, aku juga maksudnya kangen juga sih ngeliat Mark Marques gitu. Kangen dalam arti kangen ngeliat agresifnya dia di atas motor gitu. Gimana dia. Marques ini kan bisa dibilang salah satu pembalap yang ambisius ya. Maksudnya, keliatan-keliatan ambisi dia gitu untuk menang gitu. Dan dia juga nggak suka kekalah dan dikalahkan. Jadi seperti itu. Terus buat ternyata ada sembilan pembalap, jujur sembilan pembalap penang ini kan sama seperti musim 2016 gitu. Jadi seolah kita kayak mengulangi musim lalu. Tapi sebenarnya saya sendiri juga nggak nyangka-nyangka sih kok bisa sampai ada sembilan pembalap gitu. Tapi itu berarti membuktikan buat ternyata MotoGP memang kompetitif sih. Tahun ini. Terus Honda sendiri tanpa Marques sulit sekali ya Mbak Ade ya. Nggak bisa podium baru akhir-akhir ini setelah Alex Marques bisa naik podium. Apakah memang ada penurunan dari kualitas motor Honda dibandingkan Yamaha dan juga? Kalau dari bos Repsol Honda, Alberto Puig, dia bilangnya memang kalau dari, berarti dia dianggapnya kayak menyanggah gitu sih. Menyanggah bahwa ternyata apa ya, menyanggah dalam arti kita tuh nggak ada masalah dengan motor gitu. Sebenarnya masalahnya tuh bukan di motornya gitu. Jadi soalnya dia, apalagi pernyataannya kemarin beberapa waktu lalu sempat kontroversinya bahwa potensi maksimal dari pembalap kita belum keluar gitu. Padahal sebenarnya ada Takaki Nakagami di LCR Honda yang tampil impressive gitu. Sebelum dia crash di Aragon ya. Itu kan dia dari awal musim sampai sebuah seri Aragon itu dia selalu finish di top 10, 10 besar gitu. Jadi kalau dibilang Honda memang kesulitan tanpa Mark Marquez, iya bisa dibilang. Jadi, gimana ya? Jadi selama ini kayak membenarkan akaman, oh Honda memang perkasa, berjaya karena Mark Marquez gitu. Tapi kalau dibilang gimana ya? Sebenarnya agak susah juga sih melihat Honda sendiri gitu. Dalam arti memang gimana ya? Aku juga melihatnya motor Honda ini memang di desainnya untuk mengikuti gaya Mark Marquez gitu sih. Ya, hanya dia yang bisa. Mungkin kayaknya dia doang sih yang bisa menaklukin. Tapi kalau mendekati seri-seri kayaknya ini, sepertinya Mark Marquez udah mulai bisa beradaptasi sih dengan AC 213V gitu. Ya, oke kalau Lucy, ini dari awal kita nyangkanya bakal jadi Honda lagi, bakal Mark Marquez lagi. Ya. Yamaha menguasai, Yamaha yang terdepan. Bilangnya begitu ya. Bukan Honda yang terdepan, Yamaha yang terdepan. Tapi akhirnya Suzuki. Nah, menurut Lucy, apa yang membuat Suzuki jadi luar biasa di pertama musim sampai akhir? Karena sepertinya mereka punya strategi yang pas sih. Berbeda dengan Honda yang mempercayakan 100% pengembangan motornya ke Mark Marquez. Dan akhirnya motornya seperti yang tadi kata Ade gitu. Semua tuh total Mark Marquez yang mengembangkan. Jadi semua tuh kiblatnya ke dia. Akhirnya rider lain nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Jadi kayak gimana caranya sih gitu ya kan. Susah banget gitu untuk bisa mengendalikan Honda. Nah, kalau Suzuki tuh punya strategi yang berbeda. Jadi justru dia punya, dia mengembangkan. Duh maaf ya. Jadi dia justru punya dua bike rins dan juga bike, apa namanya, mir. Mereka diberikan kepercayaan untuk mengembangkan motornya. Karena memang strategi Suzuki tuh bener banget. Justru karena masing-masing rider itu kan riding style-nya beda. Iya nggak sih? Ya. Rins agak sedikit lebih agresif daripada Mir. Mir tuh alan-alan asal klakman dan masuk podium akhirnya gitu kan. Bahkan akhirnya kemarin juara. Jadi dengan karakteristik yang berbeda itu, justru Suzuki melakukan pendekatan yang beda dari pabrikan-pabrikan lain. Kayak Yamaha misalnya mereka mempercayakan sekarang ke Vinales. Dan akhirnya, kalau aku boleh bilang ternyata Vinales tidak sejago itu untuk mengembangkan motor. Salah sendiri. Sekarang bingung deh. Ya kan? Jadi terbukti bahwa sekarang Yamaha bermasalah banget dengan mesinnya gitu. Beda sama waktu pengembangannya ada di tangan Valentino Rossi. Padahal kalau aku jadi Yamaha ya, aku percayain aja Pak Valentino Rossi sebelum dia pindah ke satelitnya nggak? Dimanfaatkan dong. Harusnya gitu. Ini sesuai dengan Pak Lusi. Kenapa, kenapa? Tuju dengan Pak Lusi nih Pak Ade. Pak Lusi bilang ini motornya pengembangan mesin, pengembangan motor. Ini penting banget dalam MotoGP dan kata-kata memang kecolongan. Honda sama Yamaha kecolongan. Justru Suzuki diuntukkan. Apakah sepakat juga, Mbak Ade? Sepakat. Sama satu hal lagi, Yamaha kecolongannya ini. Jadi, ketika ada pandemi COVID-19, sebelum ada pandemi kan di awal musim mereka sudah merekrut Jorge Lorenzo sebagai pembalap tes gitu. Walaupun memang kalau dari... Ya, kita nggak bisa pungkir ya bahwa memang Valentino Rossi berjaya membawa kejayaan Yamaha gitu. Tapi nggak bisa dibantah juga fakta bahwa pembalap tercepat yang bisa kencang naik motor sama embonnya kan cuma Jorge Lorenzo nih. Gitu masa. Bahkan ketika Johan Zarko di tehteri juga dia lebih kayak... Bukan nyontek sih, lebih kayak kopi pasta lah gayanya Lorenzo gitu. Jadi, kayak gitu. Nah, kesalahannya Yamaha adalah jadi ketika ada pandemi mereka nggak siap menghadapi situasi seperti ini gitu. Jadi, posisi Lorenzo sebagai pembalap tes rider sendiri nggak dimanfaatkan maksimal gitu. Lorenzo bahkan cuma tes waktu di Sepang. Awal Sepang 2020 dia hanya tes motor 2019. Setelah itu Lorenzo absen cukup lama banget nggak naik motor gitu. Pembalap kalau udah lama nggak naik motor kan dia susah ya dapet feelingnya lagi gitu. Gimana dia bisa ngebut di atas motor, eh misalnya gimana dia kencang segala macem gitu kan dia udah susah nih gitu. Terus kemudian Lorenzo sama Yamaha akhirnya Lorenzo diturunkan lagi di Portimao. Tapi ternyata di Portimao tesnya juga hanya dengan motor 2019, bukan motor 2020. Bahkan ketika tes di Portimao gapnya Lorenzo dengan pembalap tercepat saat itu Alexis Pargaro itu 4 detik. 4 detik itu kalau di MotoGibu udah kayak bencana banget kan. Bahkan sebenarnya selisih 0,5 detik aja buat tim sama Polo itu udah kayak bencana banget. Gini sampe 4 detik kan. Nah, dari Yamaha itu tadi maksudnya mereka kok gimana sih, jadi kan kita juga bertanya-tanya, jadi maksudnya mengait Lorenzo ini apa gitu, kok kayak nggak ada sama sekali digunakan, atau ya aku sih ngerti mereka kayaknya nggak siap sih menghadapi perubahan kondisi dari pandemi itu, jadi mereka jadi kayak mengacaukan program tes mereka gitu. Karena Lorenzo juga sempat tertahan tuh kalau nggak salah di Qatar ya, Dek. Jadi karena traveler restriction, jadi dia juga akhirnya nggak bisa kemana-mana. Terus gabut banget, jadi kalau lihat Instagramnya Lorenzo tuh makan mulu gitu. Kalau nggak makan, belanja, makan, belanja gitu. Ya emang nggak bisa disalahin juga. Jadi sebetulnya pertanyaan ini tuh juga sempat ditanyain sama teman-teman media waktu Yamaha melakukan tim launch di Jakarta. Nah, sempat ditanya gitu kan, ini gimana Yamaha nih nggak menang-menang loh gitu. Itu dari tahun 2017 ya, Dek kalau nggak salah ya gitu. Jadi udah peta kliknya tuh udah lama banget. Ya. Dia sendiri bilang bahwa supaya lebih cepat, supaya progresnya lebih berasa, mereka akan bikin tes tim di Eropa. Makanya mereka merekrut Jorge Lorenzo gitu kan. Tapi ternyata nggak jalan juga gitu. Bahkan sekarang, ya ini ya gitu. Kemarin drama mesin lagi gitu kan, gara-gara valve-nya gitu. Sampai sekarang akhirnya beredar clap gaib, mesin gaib Yamaha. Aduh, pusing deh kita ngejelasinnya. Pasti ada juga banyak tuh ditanyain di Twitter, ini apa nih mesin gaib Yamaha ya. Padahal sebenarnya kemarin pas kita bahas, aku sama Mas Joni bilang, ya rider-nya sebenarnya kalau dibilang gaib, ya nggak diuntungkan juga gitu dengan Yamaha menyalahi regulasi gitu kan. Makanya sampai penyeles kemarin akhirnya dapat penalti. Tapi kan kita lihat perkembangannya Yamaha, nggak ada lah. Aku bilang ya, RPM-nya masih seret. Itu rata-rata. Kayak stagnan. Perkembangannya kayak stagnan gitu aja sih. Iya, iya, iya. Sangat disayangkan sebenarnya. Yang justru menjadi menarik ketika Suzuki. Suzuki tidak diprediksi. Aleksrin dan juga Juan Mir ini justru berada di 1-2 ya kemarin ya. Ini satu hal yang jarang kita lihat, udah cukup lama. Waktu itu kalo ga salah, gua masih SMA kayaknya. Terakhir mereka posisi 1-2 itu tahun 8-2 ya kalo ga salah. Gua masih... Aku belum lahir. Belum lahir. Aku belum lahir. Jadi sudah dikatakan, ini satu rekor baru tersipta. Nah, Mbak Ade melihatnya seperti apa? Apakah ini fenomena? Atau ini memang sudah diatur dengan baik oleh Suzuki? Strategi yang memang sudah dibangun oleh mereka ketika melihat pesaing-pesaingnya sedang lengah. Suzuki tuh sebenarnya kalo kita lihat hasil yang dari 2020 ini adalah hasil buah kerja keras mereka sama dalam beberapa tahun terakhir ya. Maksudnya sejak mereka memutuskan kembali ke MotoGP. Di balapan itu kan memang ga ada namanya instant gitu. Pastinya bakal ada proses segala macem gitu udah. Nah, Suzuki sekarang sudah memetik hasil dari kerja keras mereka gitu. Sebenernya kalo misalnya sih, kalo kita lihat flashback tahun 2019 itu, mereka udah mulai menunjukkan tanda-tanda ada peningkatan yang cukup signifikan gitu. Maksudnya, kayak waktu di balapan di Qatar, Rins maksudnya, kan sampe si Jack Miller bilang corner speednya Suzuki bagus banget gitu. Terus kemudian yang di Silverstone, yang dia mengalahkan Mark Marquez, itu sebenernya bisa dibilang udah sinyal gitu. Maksudnya, Alex ini mengalahkan Mark Marquez gitu. Kita tau lah, Mark Marquez itu kan salah satu pembalungnya susah di kalahkan ya. Ya kalo lap-lap akhir itu udah pasti pembalungnya Andrea Dovizioso gitu. Tapi ternyata Alex ini bisa mengalahkan Mark Marquez, menurut saya itu juga, bahwa Suzuki ternyata bisa berkompetisi, bisa melawan Honda yang pada saat itu tahun lalu memang merupakan salah satu pabrikan terkuat, apalagi dengan paket motor yang lengkap ditambah pembalapnya paket komplit gitu. Dari situ sebenernya udah mulai keliatan sih Suzuki gini, tapi memang jujur bisa dibilang mengejutkan juga gitu. Maksudnya Suzuki ternyata melampau ekspetasi semua orang gitu, bahwa ternyata mereka bisa bagus banget gitu. Kemudian Johan Mir sendiri juga dari pertengahan musim grafiknya naik gitu. Dibandingkan dengan Quartararo yang menurun, kemudian finalis yang menurun banget gitu. Si Johan Mir kok belum bener-bener naik banget grafiknya gitu. Ya, kalo tadi kita sudah bahas Yamaha, sudah bahas Suzuki, sudah bahas Honda. Ada apa dengan Ducati? Ya Lusi ini Ducati kayaknya tidak terlihat juga ini. Doviz sama Betul Lusi tidak terlihat musim ini kenapa? Sedih banget ya Dovi, gak tau nih Dovi juga. Ya intinya sih mungkin sebenernya memang lagi-lagi gitu ya. Masalah pengembangan juga gitu. Terus gak tau kenapa semua yang dikembangkan di tahun 2020 ini stuck banget dan gak ada apa-apanya loh. Beneran deh. Bahkan sebenernya kalo kita ngomongin soal Honda, Honda tuh bisa dibilang motor 2020 ini gak murni motor 2020 loh. Tapi hybrid karena masih rasa-rasa 2019. Ya kan Dek? Jadi gak murni tahun 2020 gitu. Yamaha pun juga sama. Motornya tuh gak murni 2020 gitu. Jadi masih ada rasa-rasa 2019. Karena Valentino Rossi juga bilang, Duh ini anakan sasisnya anakan 2019 ya daripada 2020. Jadi justru di tahun ini tuh ternyata gak semuanya tuh kayak hilang gitu. Padahal waktu itu Ducati udah sempat oke banget gitu kan. Tapi ya kita lihat aja. Ini kayak Ducati kemarin tuh pas aku liat free practice di Valencia kemarin yang kondisinya basah. Itu inget Ducati beberapa tahun yang lalu lah gitu. Gila Ducati baru bisa belok kalo hujan. Kalo kering repot ya kan. Ya akhirnya balik lagi gitu. Padahal waktu itu pas Jijidali nya baru bergabung gitu. Wah nih kenapa di Ducati bisa tiba-tiba oke gitu. Kayaknya setelah akhirnya mereka juga sempat diprotes tuh. Gara-gara fairing nya katanya menimbulkan downforce. Yang akhirnya bisa bikin motornya nih jadi lebih kenceng gitu dibanding yang lain. Nah sejak itu tuh gitu gak tau kenapa akhirnya jadi kayak lost aja gitu. Hilang ya kan. Dan penampilan yang tadinya aku pikir. Oh apa mungkin gak cocok sama Petrucci sama Dovi. Atau mungkin Dovi punya masalah internal. Karena dia juga akhirnya kan bercerai dari Ducati. Tapi sempat ngeliat wah Peko oke juga nih gitu. Atau mungkin emang cocok sama Peko kali. Tapi ternyata Peko Bagna nya cuma 1-2 race doang bagus. Abis itu jatoh melulu. Belum belum nanti itu masa depannya Itali. Iya 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 akan 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 akan. Ya gitu kan jadi kayak gemes sendiri gitu. Ini kenapa sih Ducati gitu. Di tangan Miller ya bagus. Tapi lagi-lagi kalau hujan ya kan. Kalau kondisi track nya atau layout track nya cocok buat Ducati. Kalau enggak repot. Kemarin Valencia ternyata emang gak bisa apa-apa gitu kan. Iya. So buat kamu Lu sih race besok yang kembali race yang sama ya. Di tempat yang sama. Apakah akan mengunci gelar untuk Wan Mir? Kalau misalnya kondisinya kering bisa. Tapi kalau basah gue gak yakin. Mir kan takut air. Di track basah masalahnya itu. Quartararu juga takut air. Quartararu itu takut air. Coba deh kemarin perhatiin di free practice 1, 2, 3, sampai 4. Bahkan kualifikasi itu juga kondisinya kan drying track gitu. Hujan sih enggak gitu. Cuma basah cenderung kering. Nah itu kan kondisi yang gak enak banget. Mendingan kalau basah-basah sekalian. Kalau setengah-setengah tuh gak enak kan. Ya lah. Kalau saya ngomong orang aja ngobrol setengah-setengah ya. Ah betul. Jadi ketauan banget Mir sama Quartararu tuh mereka pelan-pelan banget. Mir agak sedikit nekat kalau aku bilang. Karena dia memang pengen membuktikan bahwa dia harus juara. Masa iya dia jadi juara dunia gak pernah menang sekalipun. Ya kan? Takut air gak yang itu? Ini adek. Kucingnya bete dicuekin. Maaf ya ikutan ampam. Kalau adek sendiri lihat apakah memang akan dikunci gelar atau harus menunggu di Portugal nanti? Tergantung cuaca ya adek. Aku sih jujur pengennya sih penentuan juara-juara dunia di Portugal gitu. Kenapa? Biar seru kan ya. Kalau sampai seri akhir kan kayaknya bener-bener tensinya naik banget gitu. Bener-bener. Tapi masanya kan Bang Jormi udah selangkah lagi nih jadi juara dunia. Jadi artinya maksudnya siap podium tiga aja tuh udah juara dunia apapun hasil dari ASLIN dan Quartararo. Tiga aja udah pasti aman ya. Dan Mir itu udah jadi juara dunia ya? Iya. Kalau podium tiga. Naik podium aja apapun hasilnya Quartararo samarin, saya juara dunia gitu. Bukannya ngedoain yang jelek-jelek sih, bukan ngedoain si Johan Mir yang jelek-jelek gitu. Cuma kayaknya kayaknya seru banget kalau penentuan juara dunia di seri akhir gitu. Jangan-jangan mah udah dari tiga pembelap ini jangannya udah ada yang cetak kaos juara dunia. Jadi kita udah muda-muda lagi juara lah. Udah siap. Tapi kalau outline nih, tadi kalimatnya Lucy nih. Kalau nggak tahu udah falis seperti apa nanti. Dan pinyal ya ternyata tidak bisa improve motor. Nah musim depan mereka pindah. Itu udah bloder juga nggak buat Yamaha? Bertukar posisi. Iya. Aku tuh kemarin memprediksi sama Mas Joni. Jadi aku bilang kan, peling-peling aku sih ya Mas Joni. Tahun depan Quartararo sama Vinyales nih banyak berantemnya. Kayak Rossi sama Lorenzo waktu itu. Kalau aku bilang, karena apa? Dua-duanya tuh masih muda. Terus yang satu masih muda dan jago gitu kan. Quartararo tuh lagi agak gede kepala kalau aku bilang gitu. Dia tahu dia potensinya gede banget dan dia merasa seperti dia super star sekarang. Nah ini sebenarnya aku pernah bahas juga di Youtube aku nih sama Mas Joni gitu. Jadi Quartararo tuh jago banget gitu. Talentanya udah nggak diragukan lah. Tapi masalahnya adalah dengan anak-anak muda seperti Quartararo ini. Kalau dia gede kepala dan dia tidak bisa memanage ketenarannya dia, kelar sih. Nah apalagi ini ketemu Vinyales. Nah Vinyales juga tipe-tipe yang sulit lah gitu. Dua-duanya tuh egonya gede dan dua-duanya masih muda. Iya nggak sih? Menurut aku. Jadi idealnya tuh memang harusnya dalam satu tim ada satu yang lebih tua lah. Harusnya. Ya nggak setua Rosy sih. Rosy tua banget. Tapi ya akan menjadi mungkin Rosy dan Lorenzo Jilid dua bisa jadi loh kayaknya. Itu justru akan jadi bumerang ya buat Yamaha ya. Nah tapi kalau misalnya Lin Jarvisnya jago ya kayak Rosy sama Jorge waktu itu. Dia bisa memanage konflik dengan sangat baik gitu. Justru mereka menjadi teman satu tim, bukan teman satu tim. Satu tim sih tapi mereka sama sekali bukan berteman. Ya kan? Justru mereka jadi kompetitif banget. Bisa-bisanya Lin Jarvisnya sih sebetulnya untuk bisa memanage konflik dan mengeluarkan potensi mereka berdua gitu. Jadi bisa jadi kontraproduktif tapi bisa juga justru malah jadi sangat menghasilkan buat Yamaha. Tidak tahu deh. Oke kita balik lagi dulu ke musim ini. Nanti kita baru ngomong musim depan. Nah musim ini Mbak Ade masih ada 4 pembalap sebetulnya yang bisa jadi juara dunia ya. Wan Mir, Quartararo, kemudian Rins dan juga Vinales. Kemungkinan namanya juga ini extraordinary race ya. Kita di pandemi ini banyak terjadi aneh-aneh. Mungkin nggak? Vinales bisa. Atau Rins masih bisa lah. Jangan Vinales ya. Nggak mungkin lah. Yamaha lagi pelan banget. Rins. Mungkin nggak? Peluang-peluang besarnya kayaknya ada di antara dua Suzuki ini ya. Mir sama Rins. Maksudnya penampilannya kayaknya. Maksudnya lebih solid nih kayaknya. Jangan-jangan nanti perebutan tayat gula juara ini justru antara dua rekan setim ini. Antara Mir dan Alex Rins gitu. Quartararo mungkin masih bisa. Tapi aku gimana ya? Maksudnya ngeliat penampilan dia kan menurun banget grafiknya. Terus dia juga. Si Fabio. Nggak, aku katanya gini. Oke, Fabio masih muda. Masih kencang. Maksudnya Muda, kencang. Memang dia bagus gitu. Tapi Fabio kayaknya nggak bisa handle pressure sih gitu. Sebenarnya gitu. Sedangkan Johan Mir ini dia punya satu keunggulan yang nggak dimiliki Quartararo gitu. Sebenarnya dia... Dia tenang banget. Sebenarnya jatuh sendiri ya? Ya. Sebenarnya jatuh sendiri ya? Johan Mir lebih tenang. Sedangkan Fabio... Nggak tahu. Mungkin kayaknya terbebani mungkin ya. Bahwa... Wah, kalau dia juara dunia kan dia jadi pembalap satelit. Maksudnya satelit juara dunia kan sejarah juga gitu. Jadi kayaknya dia mungkin terbebani seperti itu gitu. Sedangkan kalau Mir kan dia santai banget ya orangnya. Maksudnya dia... Makanya waktu dia wawancara habis res kemarin, habis dia menang. Dia juga bilang, Saya nggak punya tekanan gitu. Buat saya tekanan itu adalah ketika... Dia malah memberi contoh tekanan itu adalah ketika orang di masa pandemi seperti ini nggak bisa makan, nggak bisa bayar uang sewa, apartemen dan segala macem. Dia malah melihatnya seperti itu. Bagi dia ini bukan tekanan, ini adalah pekerjaan saya gitu. Ini sih menurut aku satu-satu faktor yang... Mungkin faktor X kali yang nggak dimiliki Fabio gitu. Tapi Mir punya gitu. Dewasa sekali loh Mir itu. Iya. Kalian juga tuan Mir ya, juara. Dewasa. Di atas kertas sih iya. Tuan-tuan sih. Iya. Kalau misalnya kemarin aku tuh ngelihat banget waktu di Free Practice Valencia gitu. Karena kan ini udah... Udah kemarin tuh sisa tiga kan, sekarang sisa dua. Aku tuh ngelihat waktu lagi Free Practice, Fabio Quartararo tuh giliran motornya nggak dapet setupnya tuh geleng-geleng. Kayak krustrasi banget gitu. Padahal sebenernya kalau udah di pen ultimate round kayak gini udah tinggal tiga kan kemarin gitu. Ini udah tinggal bener-bener penentuan siapa yang jadi juara dunia, ya pressure memang makin besar gitu ya. Tapi kan siapa yang paling tenang sebenernya dia yang paling unggul. Nah, kemarin Mir yang berhasil memperlihatkan itu sebetulnya. Kalau Fabio Quartararo tuh pusing sendiri. Makanya kemarin orang nggak ada apa-apa sama Alexis Fargaro, Alexis Fargaro jatuh di ikutan jatuh gitu kan. Kenapa bang gitu. Jadi, itu kelihatan bahwa dia sebenernya kayak pengen membuktikan sesuatu tapi dia juga nggak dapet setup motornya, bingung sendiri gitu ya kan. Jadi, itu sih kayak adek bilang tadi bener kita tuh seorang radian pasti perlu faktor X gitu. Bukan hanya motor yang kencang, bukan cuman nyalinya gitu di track tapi ya harus tenang. Kalau nggak, kacau semua sih, ya nggak sih? Ya, itu guys. Sebelum kita lanjutin. Melihat dua orang ini kalau mau MotoGP, kelar dulu semua. Jadi, enak. Kalau acara cuman, dijawab terus sama mereka. Ya, oke. Kita menuju ke siapa racing star atau pembalap yang paling menonjol menurut kalian berdua di musim ini. Selain juara ya, selain selain juara nanti siapa yang menonjol? Mbak Ade siapa? Mau nggak mau pilihannya Johan Mir sih. Kalau aku bilang Johan Mir. Tapi sebenarnya Alex juga bisa dibilang menonjol ya. Kalau aja dia nggak cedera di awal musim, kalau kemarin nggak cedera di HRS mungkin sekarang dia udah kuat banget sih posisinya di klasemen gitu. Tapi kalau disuruh milih siapa yang paling menonjol, ya aku sih milihnya Johan Mir ya. Johan Mir. Dia tenang gitu. Dan dia memang udah bagus sih sebenarnya sejak Moto3 gitu. Levelnya memang udah beda gitu waktu dia di Moto3 2017 yang dia juara dunia itu. Memang dia levelnya udah beda sih. Ibaratnya kayak dia markas gitu kayak di level yang lain lah gitu. Dan dia ternyata dia bisa membuktikan bahwa di MotoGP, oh ternyata dia ya emang gitu. Dia memang pantas ternyata berada di MotoGP. Karena kan sebelum waktu 2018 kan dia naik ke Moto2. Kemudian dia dapet tawaran ke MotoGP kan waktu ke 2019. Itu sebenarnya sempet ada semacam kayak penyataan, kan dia belum juara dunia nih di Moto2. Baru setahun di Moto2. Bisa akasnya dia di MotoGP gitu. Orang-orang kan bilang, oh kalau belum juara dunia Moto2 kayak belum lengkap gitu loh untuk naik ke MotoGP. Gue yang meragukan dia. Terus apalagi adik, cuma satu. Dan dia waktunya cuma satu musim di Moto2. Jadi kan orang mikir, apa dia bisa apa di MotoGP gitu. Kayaknya bingung milihnya sih. Kan bukannya harus netral ya kalau wartawan kan? Tentunya harus netral. Dia nggak pernah mau jawab kalau itu. Dari dulu aku semangat aja nggak pernah. Aku nggak pernah tahu loh dia jagoin siapa. Dia selalu netral. Bahkan di grup WhatsApp juga nggak pernah jawab. Selalu netral. Kalau di Moto3. Kalau di Moto3 aku baru-baru bilang, ayo gura. Di Moto3 MotoGP. Ayo. Nanti nggak pernah jawab. Takut sama fansnya nih, fans manapun. Takut dibunuh. Takut dibunuh. Nggak tebak sih Pak. Dari Itali. Iya nggak? Betul nggak? Kalau lo bisa ngorek sih. Kalau sekarang sih suka semua sih. Oh ya. Cari aman. Main aman aja. Tau. Sama soalnya kita. Tau lah. Valentino Rossi kan? Tau lah. Udah jelas. Mas Tio tadi. Tadi Mas Tio kan bilangnya kayaknya tim Fabio. Gue gimana sih? Gue jadi nyebrang ke Rossi. Karena. Sekarang. Kalian udah selesai. Udah selesai. Biar seumuran. Biar rasanya seumuran sama Fabio. Iya. Bener-bener. Kalau aku. Kalau aku sama dari dulu suka. Sampai sekarang juga sukanya Valentino Rossi gitu. Karena sebetulnya. Apalagi. Tapi bedalah ya gitu. Kalau yang. Muda-muda gitu. Kalau suka komentar di Instagram aku. Ngapain sih? Rossi kan udah tua. Apa yang mau di. Apa yang mau dikagumi dari seorang Valentino Rossi? Justru. Dia itu berhasil melahirkan. Rider-rider muda Italia. Yang. Selama ini kan didominasi sama. Spanyol. Ya gak sih? Rider Spanyol tuh mendominasi banget. Iya. Nah dia dengan. PR46 Academy nya itu. Dia pengen melahirkan Rider-rider Itali gitu. Yang Italian Pride nya tuh pengen dia keluarin lah gitu. Dan menurut aku ini yang. Aku. Sangat kagum dari seorang Valentino Rossi gitu. Gimana dia bisa. Morbideli deh. Gitu. Dia menjanjikan Morbideli. Udah pokoknya. Mas bapaknya udah gak ada. Pokoknya lu ada gue gitu. Lu. Gue jagain gitu. Itu kan. Luar biasa banget gitu ya. Jadi. Dia tau bahwa. Dia udah gak kompetitif lagi kok. Di MotoGP. Dan. Dia gak ngejar gelar juara dunia. Lagi deh. Kalo aku bilang. Ya kalo bisa juara dunia. Amin. Alhamdulillah. Kalo gak juga. Dia punya tujuan yang lebih besar. Dia pengen melahirkan Rider-rider Itali. Yang. Bisa kompetitif. Di MotoGP. Dan mematahkan dominasi Spanyol. Dan sebenernya. Sekarang udah keliatan banget. Liat aja Moto2 tuh. Ya kan. Udah. Rider yang dari VR46 Academy tuh luar biasa banget sih. Menurut aku gitu. Dan itu. Gak semua. Rider MotoGP punya. Kemampuan dan punya visi. Seperti seorang Valentino Rossi. Menurut aku ya. Gitu. Oke. Sebelum kita bahas. Terakhir nanti mengenai Mandalika. Gue akan bahas dulu mengenai. Hahaha. Terus Mandalika juga. Aku takut. Mototu. Mototu. Mototu dulu. Mototu. Ini yang juara siapa nih. Bastiani Nini. Samlos atau Matini. Gila. Mototu tuh seru banget ya. Dek. Siapa Dek. Gue pengen tau juga. Gila Mototu tuh parah nih. Mototu. Parah. Ini. Sama nih. Bastiani Nini sama kayak Mir nih. Match first match point lah ya. Match point pertamanya Bastiani Nini gitu. Aku belum tau sih. Hitungan Sarawatisme gimana. Tapi. Pastinya kalau Bastiani Nini podium. Sedangkan Samlos sama Luka Marini. Apalagi BSEKI gagal podium. Maksudnya gagal lah. Atau mungkin ya. Finish di belakang mereka sih. Bastiani Nini bisa dibilang udah juara dunia sih. Memang udah satu kaki juga sama Johan Mir. Kalau Minggu ini. Tapi banyak fansnya Marini yang pengen juara juga ya. Iya. Banyak yang. Banyak yang. Banyak yang. Menjagokan Marini. Cuman. Tapi Marini. Penampilannya udah sedikit menurun. Sejak menang di Lembang. Jadi. Menurun gitu sih. Aku gak tau sih. Maksudnya Marini. Apakah dia juga gak. Gak kuat kanan pressure segala macem. Gitu. Atau bagaimana gitu. Terus juga. Dia menjelang akhir-akhir seri. Juga malah si. Po BSEKI yang rekan timnya. Malah tiba-tiba juga jadi. Ikut masuk dalam pertarungan gelar juara. Gitu. Oke. Ini. Mbak Ade ada yang nanya. Di. Instagram. Apa. Di Twitter gua ya. Mbak Ade itu. Makannya apa sih kok. Kayaknya hafal semuanya. A, P, Z. MotoGP dan Moto2. Makan buku. Makan. Enggak. 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 Suka baca-baca aja. Begitu ngapannya. Sampai hafal ya. Kayak komputer berjalan. Atau kamus berjalan. MotoGP dan Moto2. Dan Moto3. Makannya apa ya. Makan biasa aja sih. Enggak. Emang. Mungkin karena hobi aja sih. Hobi yang jadi pekerjaan. Hobinya. Enggak. Suka nonton balak aja sih. MotoGP emang gila banget. Tapi aku juga suka nonton Moto2 sama Moto3. Lebih suka sebenarnya Moto3. Berharapnya sih teras tuju. Mungkin Tante Lu sih bisa disampaikan. Menayangkan Moto3. Ini kayak aku mau wakili aja sih. Orang-orang pengen banget nonton Moto3. Karena. Apa ya maksudnya. Dari Moto3 itu sebenarnya kan. Endingnya selalu plot twist gitu. Plot. Pokoknya kalau balapan yang endingnya plot twist tuh di Moto3. Kalau balapan yang tinggal sama Lucy itu udah. Sudah kembali sama Moto3. Tama MotoGP kayaknya. Oke. Kalau 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 Moto2. Lucy itu jagoin siapa? Aku tuh jagoin. Bezeki sih. Bezeki? Bezeki. Bezeki? Bezeki. 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 Bezeki ini juga. Beruntung banget sih gitu. Tapi Bezeki. Bezeki. Bezeki ini tuh hokinya gede kalau aku bilang. Hehehe. Dia sangat beruntung di musim ini. Tapi Bezeki lebih Spartan. Jadi antara dua ini nih, kalau Marini Tadinya aku juga jawabin Marini Cuman tadinya malah sempat tuh Ada resen dimana ya, aku lupa dia bilang sama Mas Johnny Pokoknya dia kalau gak salah dia podium Terus aku bilang harusnya harusnya belajar Bagaimana lebih sabar dan perhitungan Jadi dari Marini Tapi lama-lama kok dia kayaknya Gak dapet-dapet juga gitu Jadi entah apalah gitu Tapi kayak kehilangan touchnya nih Di beberapa seri terakhir ini justru Marini Kayak mungkin terlalu hati-hati Gitu beda banget sama Bezeki Yang lebih Spartan aja, lebih nekat gitu Sementara kalau Sam Los Gak yakin Karena dia kemarin aja Aku bukan peramal padahal Cuman begitu aku liat kemarin di Valencia Dia tuh maksa banget kan Udah ketahuan tuh, aduh bandnya nih Belom nih gripnya, belum dapet nih Aku bilang Mas Johnny Bisa loh Jeng, bisa loh, ini kayaknya bisa menang nih Gitu kan Mas Johnny, gak pasti jatuh Jatuh beneran Udah historiknya Sam Los tuh emang begitu Dia tuh selalu aja Nge-push di luar kemampuannya dia Kayak ntar tunggu dulu, dikit lagi lah Ini lapnya masih banyak gitu Sebenernya dia masih bisa nahan Tapi dia tuh napsuan banget Tidak memperhitungkan Bener, akhirnya kebaca banget deh Sam Los tuh kebaca banget Nah sementara kalau menurut aku Bezeki lebih gak bisa dibaca movementnya dibanding Sam Los ya Sam Los tuh gampang kebaca loh Karena dia udah tulua Harusnya dia punya strategi yang lebih Lebih matang Oke, presenter MotoGP, pengiliran MotoGP Tapi rasanya seperti apa? Kalau ternyata sekali bisa menggelar MotoGP setelah Sebetul ya cukup lama Tahun 97 Aku tuh serba salah ya kalau ditanya Pengen apa enggak Karena aku tuh pernah juga gitu Ngomong bahwa Ya kini bisa gitu Cuman kan Menanyakan hal seperti itu di Indonesia Tau sendiri netizen kan Dianggapnya kita malah kan apa sih gak suportif banget gitu Bukan masalah gak suportif Masalahnya adalah siapa sih yang gak pengen ada race di Indonesia Pengen banget lah gitu Pengen banget Tapi masalahnya dari awal nih Bahkan dari sebelum Mandalika tuh dulu Sempat apa di Palembang ya kan Terus sempat cempur Sempat mana lagi lah gitu Banyak banget alternatifnya Sampai akhirnya aku juga bilang Aku sempat nulis kok di Twitter juga Bukan masalah gak mau Tapi kalau lagi race Itu kan pasti ada kemungkinan besar Bahwa ridernya cedera Siap gak sih rumah sakitnya Punya gak sih kita helikopter Buat bawa rider yang dalam keadaan emergency Dokternya bisa gak sih Gitu Gimana sih mitigasi bencananya gitu Kita lihat sendiri lah di Indonesia Kadang kan hal-hal kayak gitu gak dipikirin gitu Nah sementara ini nyawa orang loh gitu Dan rider kelas dunia Siap apa enggak Nah aku selalu itu yang menjadi pertanyaan Karena waktu itu aku 2015 Sempat beruntung banget Bisa ngeliat langsung di Phillip Island Nah waktu itu gak ada rider yang kenapa-kenapa Jadi waktu itu salah satu kameramen kita Waktu itu aku berangkat sama suaminya Ade juga kebetulan Orang tuanya meninggal dunia Kita lagi di sana kan Lagi di Phillip Island Yang jaraknya 4 jam dari Melbourne Ini kameramen doang loh Bukan rider Itu saking mereka sangat siapnya Mereka menawarkan Gimana mau naik helikopter aja gak Supaya bisa langsung cepat ke Melbourne Dan bisa langsung pulang Ini free kok Gak usah bayar apa-apa Itu padahal cuman kameramen Kameramen dari Trans 7 lagi Bahkan dari Indonesia gitu kan Tapi mereka tuh menyiapkannya udah sampai segitunya Nah disitu yang membuat aku berpikir Bisa gak ya orang kita kayak gitu Gitu siap gak Ini padahal bukan emergency Maksudnya orang tuanya udah meninggal juga Terus bukan dalam keadaan yang gawat darurat Gitu yang harus mengejar waktu gitu kan Tapi mereka tuh udah mikirinnya sampai sejauh itu Nah di Mandalika ini Waktu itu aku juga sebetulnya sempat jadi MC-nya juga Nah itu aku juga mengajukan pertanyaan yang sama kok Ke ITDC Siap gak sih mas Aku tuh deg-degan loh Terus terang gitu Jadi pengen ya pengen lah Tapi bisa atau enggak Itu tuh yang selalu jadi Buat penggemar MotoGP itu kan pasti yang dipikirin Nah si Prader kesayangannya ya Mereka gimana nanti Tapi yakin Yakin kalau Indonesia bisa Sorry, Mandalika itu cukup representatif Representatif sih Iya Tapi masalahnya kalau 2021 sih Belum Masalahnya Rusia sama Apa deh satu lagi Portugal Algarveh yang diporong Algarveh yang diporong Algarveh yang diporong Algarveh yang diporong Ya sirkutnya udah jadi Tinggal nunggu homologasi Lacita belum jadi Bagus banget lagi Rusia aku gak nyangka sih sebagus itu Iya bener Tau-tau udah ada Ya kan kayak dibikin sama jin gitu Tau-tau udah ada aja Kalau ada gimana deh Tentang Mandalika Tentang mimpi Indonesia menggelar MotoGP Dengan keadaan yang seperti ini Jujur aku lebih realistis Jadi syukur Gak jadi yaudah Karena Sudah lelah ya Sudah lelah di PHP Sejak sentul 2015 Kemudian Sejak kabaring 2018 2018 juga ternyata Ujungnya cuma dipakai untuk Kapanye partai politik Gitu kan Maksudnya Keselnya sih lebih kayak Kalau cuma Hanya sebagai politisasi aja sih Aku pikir udah lah Lupain aja mimpi kita jadi tuan rumah MotoGP gitu Maksudnya kalau memang bener-bener serius Ya ayolah kita belajar Maksudnya Jangan malu untuk belajar Dari negara tetangga Sepang dan Thailand ya gitu Ya kalau dalam ini kan Mau gak mau kita kelihatannya ke Sepang gitu Karena kan mereka udah 20 tahun Menjadi tuan rumah MotoGP Artinya mereka udah pengalaman Sepang juga sudah Pernah jadi tuan rumah F1 Dan Apalagi kalau menggalar Belal F1 F1 tuh kan kastanya Di atas MotoGP ya Level penyelenggaraannya gitu Lebih rumit gitu Segala macam Kalau Sepang aja Sukses menggalar F1 Kemudian bisa menjadi MotoGP Gak ada salahnya juga sih Maksudnya kita belajar Dari mereka gitu Soalnya Kayak ada contoh nih Waktu Vietnam diumumkan Sebagai tuan rumah F1 Itu salah satu Perwakilan dari Pihak Vietnam itu Datang ke Singapura Untuk belajar Seperti apa sih Penyelenggaraan F1 gitu Karena kan F1 kan F1 kan ketat banget ya Dari safety ketatnya luar biasa gitu MotoGP juga ketat gitu Tapi kan pasti Kalau F1 levelnya berbeda nih Mereka sampai rela Untuk belajar seperti itu gitu Jadi aku pikir Kalau dari Mandelika Yang gak apa sih Maksudnya belajar juga dari negara Setangka kayak gimana sih Ngelasnya gitu Nah tapi aku setuju Sampai yang Tante Lucy bilang gitu Maksudnya kadang kita Kalau misalnya dibilang kayak Pesimis segala macem Maksudnya dibilang Ah gak nasionalis Gak dukung segala macem gitu Aku setuju Ini bukan masalah nasionalisme ya gitu Gak ada hubungan sama sekalian nasionalisme gitu Kan maksudnya kita kan lebih kayak Aku lebih kayak realistis aja gitu Maksudnya kalau emang Mau jadi tuan rumah Ya ayo diseriusin Maksudnya komitmennya seperti apa Niatnya seperti apa gitu Jangan cuma sekedar Dipakai buat politik segala macem gitu Atau buat Embele-embele yang menurutku Yang gak ada hubungannya sama Menurut J.B Buat apa gitu kan Gitu Karena dari buat Mandelika itu Kadek Waktu itu ya Aku tuh inget Waktu Presentasi Sirkuit Mandelika Waktu itu Sebetulnya Bukan hanya soal sirkuitnya loh Yo Karena Kebayang gak sih Kargonya tuh kan gede-gede banget ya Artinya apa Airportnya harus mengguni Konon katanya Angkasa Pihak Angkasa Pura Terus sudah gitu juga Pihak pelabuhan Itu tuh mereka juga akan membuat pembangunan juga Nah Terus terang Aku belum Tahu Follow upnya udah sampai mana Jadi kita kan cuman ngeliat foto sirkuitnya tuh Pembangunan sirkuitnya Nah cuman Sarana untuk Mencapai kesana Jalannya Parkirannya Terus Resortnya Terus buat kargo-kargo Itu tuh Nah itu tuh mau ditaruh dimana Airportnya sih Nah Super banget Airportnya Bisa Mereka bisa atau tidak Menampung pesawat dengan Kapasitas yang besar Iya gak gitu Ini kan Lombok kita tahu sendiri ya Airportnya segitu-segitu aja Gitu Iya gak sih Gitu Gak sekelas Bali lah Gitu Nah makanya Gimana nih gitu Itu karena infrastruktur itu Bukan cuman kita ngeliat Oh iya Gambar sirkuitnya Udah kok nih Sudah mau jadi Ntar dulu Sarana penunjang yang lain Gimana Ini kan mereka gak pakai motor Gak diangkut di mobil Kargo-nya tuh gede banget Bener gak sih Gak-gak diangkut Tipe mobil pick up Nah Beda Tinggal disaruh di pick up Kelar ya Kalau ini kan Enggak Jadi banyak banget Terus Kalau misalnya nanti MotoGP yang cuman Setahun sekali digelar Apa Iya Abis itu mau ngapain Bener gak gitu Kan kita yang disayangkan aja Kayak ke jurnas disini Ya antara ada Atau gak juga Gitu Support rider Indonesia Yang berlaga di moto tuh Misalnya Atau rookie scab Ya Kadang ada Kadang enggak Gitu Kadang malah Sebetulnya dukungan kita tuh Yang dukungan pemerintah lah Tentunya ya Itu mereka pengennya Hasilnya instan Padahal kita liat aja tuh Hafiz Syahrin Kagak menang-menang juga Gak dapat-dapat podium Tapi terus aja disupport gitu Karena memang hasilnya kan gak instan Gitu Kalau kita jadi tuan rumah Di Mandalika Dan terus Kita Punya tim juga Nah Siapa riders yang mungkin Akan tampil di Moto2 Mungkin untuk Indonesia Kalau kemarin Dari launchingnya Mandalika Racing Team Indonesia Mereka sudah confirm nih Si Dimas Eki Dan mereka juga sudah confirm Semusim penuh Di Moto2 2021 Gitu Cuman yang masih menjadi misteri kan Siapa rakan timnya Dimas Eki Gitu Seri akhir kan di Portugal Terus kemudian dari MRTI juga Bilangnya ada kerjasama dengan salah satu tim Moto2 Dan mereka lagi-lagi juga masih menolak untuk menyebutkan siapa timnya Karena ya itu tadi masih terikat kontak dengan sponsor sampai seri akhir gitu Gitu Pilihannya sih kalau sekarang mungkin Ya Dimas Eki kita bisa dibilang sudah confirm ya Turun di Moto2 tahun depan Tapi tetap masih harus menunggu Pengumuman resmi entry list Jadi daftar pembalap Yang akan diturunkan gitu Karena kan Sampai sebelum entry list Dirilis dari pihak MotoGP Kita kan gak tahu juga nih Apakah dia benar turun Apa enggak gitu Terus kalau pembalap Indonesia yang lain Gak tahu sih Dengar-dengar sih ada rumor Mungkin Mario Aji Ke Moto3 tahun depan gitu Karena Karena gossipnya si Ayo Gura di Moto3 Naik kelas ke Moto2 Nah karena Moto3 Ayo Gura naik Berarti kan ada satu kosong-kosong di Bunda tim Asia Moto3 Mungkin bisa diisi Mario Aji gitu Tapi Waktu minggu lalu Waktu ada video conference dengan Mario Aji Juga dengan Manager Motorsport AHM Pak Rizky Pak Rizky beliau bilang Belum Kita belum Belum bisa Masih konfirmasi segala macam gitu Karena mereka juga masih melihat Keputusan dari Honda Timasi Seperti apa sih Tentang susunan pembalapnya tahun depan gitu Kalau menurutku Mario Aji sih Kayaknya yang ini Ya Soalnya gak lucu dong Kalau tim Indonesia Tapi gak ada Pembalap lokal Harus memberikan kesempatan Oke So Lucy Bagaimana melihat Persaingan di musim depan Kita bicara musim depan sedikit ya Karena sudah ada Perubahan Posisi Pembalap Anggap aja juaranya sekarang Wanmir lah ya Kalau kalian tadi bilang ya Nah bagaimana dengan 2021 2021 ini Perubahan pembalapnya Ngeri Nah apakah Ada apa yang menarik menurut lo sih Kalau aku sih penasaran Melihat Paul Espargaro di Honda sih Terus nyata aku juga penasaran Bagaimana melihat Ekspresi wajah Puich kali ya Setelah Alex Marquez Yang ternyata Udah di depak Ternyata kok bagus Kesel gak sih Ibaratnya kayak mau mutusin pacar Eh Dari-dari jadi cakep pacarnya Gak jadi diputusin apa Jadi Itu sih menarik ya Ya sama aku juga Sangat tertarik Untuk melihat Bagaimana Akhirnya nanti Kwartara Ro Dan Tinyalas berada dalam satu tim yang sama Kalau Rosy sama Morbidelli mah Hoping banget lah Itu mah udah gini banget Jadi Itu seru-seru aja Kayaknya mereka mau buat seneng-seneng gitu Susuki Kalau penuhnya ngalah terus Gak apa-apa ya Rosy ngalah terus Gak apa-apa Selalu belum kalah Soalnya Morbidelli juga Kayaknya beberapa kali Kalau fight sama Rosy Gak ngasih loh Padahal itu bosnya Tetep aja Kayaknya gak akan dipotong gaji juga Kalau ngalahin bosnya Ya kan Jadi Seru sih ya Gak tau deh Kalau Kadek apa Yang paling menarik Tahun depan Kalau gue sih ngeliat ini Kayaknya konflik-konflik Banyak yang pindah Ke rumah baru Nah itu tuh seru sih Buat dilihat Tapi peta kekuatan Aku masih belum tau Karena Kalau Paul Espargaro Aku kok gak yakinnya dia di Honda Akan bagus Kayaknya Kayaknya Dia sama Marques kan ya Iya Makanya Karena di KTM aja Sebenernya Paul Espargaro tuh Ya bagus KTM-nya juga improve banget Tapi Kayak kenapa Aduh aku tuh gak bisa menjelaskan ya Kalau Paul Espargaro Tapi kayak gak feeling aja aku Ngeliat Paul Espargaro Kayak ada yang hilang gitu Tapi yang menarik kan Bastian ini sama Marini Naik Nah itu juga Itu juga Eh tapi ya gitu lah ya Belajar dari pengalaman Rider-rider yang naik kelas itu Tidak semuanya ternyata Bisa semudah itu Untuk beradaptasi dengan motor-moto GP Jadi Mesti dilihat dulu lah Satu, dua, tiga race lah kali Gitu bisa apa enggak Ya enggak Karena Moto GP tuh levelnya udah level dewa ya Gila sih Oke itu Lucy Nah kalau Adek seperti apa Tadi mengatakan Mungkin Wan Mir Juara Nah tahun depan seperti apa Kepeta kekuatan dari Moto GP Soalnya udah The Marques lagi nih deh Udah balik lagi Udah berubah Bosan Bosan Udah balik lagi Masalahnya si Masalahnya si Mark Tahun depan Bisa dibilang dalam kekuatan full banget ya Maksudnya Biasanya dia kayaknya Udah covernya udah 100% 200% mungkin Aku enggak tahu deh Dia tuh jadi operasi lagi apa enggak Karena konon terdengar kabar Bahwa Sebetulnya Humerusnya yang patah itu Katanya berpengaruh ke Sebenarnya mungkin bukan Ke syaraf ya Ke syarafnya itu Nah itu gosipnya Tio Jadi makanya enggak tahu nih Dia katanya mau operasi lagi Untuk yang ketiga kalinya Kalau sampai beneran syarafnya Nah ini baru spekulasi ya Baru gosip-gosip doang Itu bisa mengancam karirnya dia Nah itu dia Nah ini yang enggak tahu nih Apakah dia akan Di 2021 Dia akan bisa full force lagi Atau enggak Enggak tahu Dede Denger gosipnya apa Jadi operasi apa enggak Aku belum tahu lagi sih Iya aku juga dengar kabar sih Katanya ada operasi itu Tapi Repsolonanya udah Udah-udah bantah gitu Tapi walaupun Udah dibantah sama Repsolona Kan tetap aja ya Maksudnya Kita juga sampai sekarang Enggak ngerti ya Maksudnya Marques tuh kayak Ditutup-tutupin juga gitu Maksudnya Ya cuma dibilang Oke Marques melanjutkan Pemulihan segala macem gitu Tapi enggak Yang detil banget gitu Maksudnya Kita juga enggak ngerti kan Kondisi tangannya kayak gimana gitu Kondisi sebenarnya gitu Jadi Emang kayak Kayanya sih ada yang ditutupin gitu Mungkin Apakah mungkin memang lebih parah Dari yang Diperkirakan sama saya ini Apa enggak gitu Karena ya Absin sampai akhir musim itu ya Panjang Enggak mungkin cederanya Enggak parah ya Sampai musim Ini banget Oke Jadi itu Kalaupun Marques ada Sudah kembali Apakah balik lagi ke Marques Atau ada nama lain Yang mungkin Seperti ini Ketat lagi Seperti 2016 Dan 2020 Aku setuju Tadi sama Tante Lucy bilang Penasaran Pengen lihat Poles Pargaru Di Honda Penasaran Tapi juga kayak Enggak yakin juga sih Gitu Bukannya Bukannya meragukan Tapi Gimana ya Maksudnya Kayak Enggak tahu sih aku Tapi ya Ya cobalah kita nanti Kita lihat aja Nanti mungkin Di Qatar kan Biasanya udah Ya walaupun enggak menjawab Karena baru seri pertama kan Balapan pertama Enggak belum bisa menjawab semuanya Tapi setidaknya Udah ada gambaran Kayak gimana sih Di adaptasi sama Motor Honda Terus kalau Ducati Peco Sama Miller Maksudnya Sama-sama Membalap muda Tapi Aku kok gak ngelihat Apa ya Ducati tuh kayak Belum nemu Ini sih Sosok rider yang punya World Champ material Terakhir mereka Yang punya World Champ material Kan Casey Stoner Sebenarnya ada sih Di Jorge Lorenzo Cuma keburu di Depak Sama Ducati Ya udahlah Jadi Sekarang mereka Belum punya sih Apa ya Pembalap yang punya World Champ material Bukannya Peco gak bagus Enggak gitu Maksudnya Peco bagus Tapi Untuk dia menjadi juara dunia Jalannya masih panjang sih Sedangkan kalau Miller itu Kadang gak konsisten sih Maksudnya Kadang dia bagus banget Kadang dia jelek banget Kayak gitu sih Masih gak konsisten Terus kalau dari Yamaha Aku gak yakin juga sih Ini finales sama Fabio Kayak gimana gitu Karena kan Rosie ke satelit Berarti pengembangannya Dipegang finales Ini agak-agak Agak-agak ngeri juga Dipegang finales Karena finales tuh Siap ada masalah Pasti jawabannya I don't know what happened Ya kita bingung Lah kalau dia gak ngerti Terus Ya kita juga gak ngerti dong Kan jadi bingung kan Kok lu gak ngerti Terus gimana lu mau juara dunia Kalau lu gak ngerti masalah Kayak gitu kan Gitu sih Jadi kalau dia gak ngerti Masalahnya apa di motor Yamaha Gimana dia bisa membawa Pengembangan ini ke Jalur yang tepat Ke arah yang benar Ya kayak gitu kan Tante-tante juga gitu kan Sedangkan kalau Fabio dikasih Sedangkan kalau si Fabio dikasih Tanggung jawab Untuk pengembangan motor Juga Dia masih terlalu muda kan Maksudnya juga Masih belum bisa lah Tanggung jawabnya terlalu besar Gitu kalau untuk Di Fabio gitu Mungkin kayaknya malah Suzuki sih Kayaknya aku liat Malah kayaknya lebih solid Suzuki Maksudnya Si Rin sama Mir ini Saingan tapi Apa ya Sportif lah gitu Kalau Rosy sama Lorenzo kan Sayangannya panas banget nih Panas tapi Bikin dia mako Kometitif Oke itu prediksi ya So terakhir harapan Dari Disulap gitu Ada hotel tiba-tiba Ada rumah sakit Ada jalan layang Lima tingkat Ya kan Ya 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 pengen lah Beneran kok Pengen banget gitu Karena pasti membanggakan Tapi maksudnya tuh Jangan sampai Kejadian lagi kayak sentul gitu Misalnya ya kan Sirkuit udah ada Tapi terus Ya dipakainya gitu-gitu aja Terus Kayak Sayang banget gitu Apalagi misalnya Ini di Mandalika nih Investasinya udah besar Terus kalau misalnya Tidak dimanfaatkan dengan optimal Itu sayang banget Gitu Ya kan Karena biasanya Masalah Indonesia adalah satu Termasuk Aku juga sih Biasanya kita tuh Bikinnya bisa Tapi maintainnya gak ada Itu yang disayangkan sih gitu Ya Sentul aja baru Akhirnya baru di SPA lagi Setelah berapa tahun tuh Ya Baru loh Baru Baru kemarin peresmian Tumpengan Iya Karena Udah bertahun-tahun Padahal ada race juga disitu Gitu kan Tapi Permukaan asfalnya Gak di asfal Sampai baru tahun ini Baru di asfal Gila ya Jadi kan sayang banget gitu Makanya Kalau memang bener Mau dijadiin Harus bener-bener Dipikirkan dengan matang Dan harus disiapkan Maintenance-nya gimana Jangan sampai Oke Sekali ini jadi Di 2021 sih Kayaknya berat ya Mungkin 2022 jadi Sekali race Abis itu Gak bisa race lagi Kan sayang banget Ya gak sih Padahal potensinya besar Jadi Harus bener-bener Dipikirin banget lah Kontrak mungkin Tiga tahun Biasanya kan Atau lima tahun Dengan Biasanya Tapi kalau misalnya Circuitnya ternyata Pas dicek Gak mumpuni lagi Gimana Ya kan gitu Misalnya dari faktor Safety-nya Karena kan biasanya Pasti mereka akan Cek dulu tuh Iya sih dikontrak Gitu lah Kalau misalnya Dari kontrak lima tahun Ternyata di tahun Kedua atau ketiga Ternyata Gak bagus gitu Misalnya dari aspek Safety-nya Ternyata Gak oke Bisa batal dong Gitu Bisa diputus Tengah jalan Kan sayang Gitu loh Oke Jadi Mbak Ade apa terakhir Harapannya untuk MotoGP Indonesia Dan juga untuk MotoGP Kalau untuk MotoGP Bingung berharap apa Ya berharapnya Mungkin ada juara dunia baru Itu aja sih Berharapnya Oh kalau untuk MotoGP Mungkin berharapnya Pengennya sih Penentuan juara dunianya Di seri akhir Biar seru aja Mudah-mudahan sudah jadi ya Jangan sampai Covid-nya naik Nah itu dia Takutnya disitu sih Tapi moga-moga sih Gak lah ya Terus kalau Harapan untuk MotoGP Indonesia Bener sih Seperti yang dibilang Tante lu sih Jangan cuma sampai Dipakai sekali aja Habis itu jadi Yaudah gitu aja Tapi kalau aku tuh Sebenarnya pengennya MotoGP Mandalika Ini gak cuma buat Jadi tuan rumah MotoGP Sama World Superbike Terus gak cuma jadi tuan rumah Balif dan balapan Lebih kayak pengen Semoga sirkut ini Kedepannya bisa dipakai Latihan untuk Para pembalap muda Indonesia Karena selama ini Mereka kesulitan banget Untuk cari tempat latihan Maksudnya Iya di Sentul ada Tapi ya Ya gitu tracknya Maksudnya Pas mereka balapan Di luar negeri Di track-track Eropa Karena balapannya kan Di luar negeri lebih banyak Di track-track Eropa Pas di track Eropa Mereka skillnya juga Udah terbiasa di Sentul Dibawa kayak ke Mugelo lah Itu kayak gagap kan Kayak gitu Makanya Ratihan tuh Jago kalau misalnya Kondisi track lagi aneh Lagi hujan Lagi gak jelas Nah itu jago tuh Rider Indonesia Karena kebiasaan Ratihan di Sentul Keteliran ketemu Mugelo Karena ada yang Yang cakep pulus Jadi langsung Kenapa ini Lalu mudah Bingung Oke by the way Terima kasih banyak Lucy dan juga Ade Udah mengisi Test mode Contennya Nanti kita bikin lagi ya Boleh dong Ini karena bikin konten sama kalian Gue ngomongnya dikit aja Kalian yang ngomong terus Karena gue jadi gagap Loh Luar biasa deh Dua-duanya Kamu seberjalan Dari MotoGP Sukses buat kalian berdua Terima kasih banyak Thank you juga Mas Yo Terima kasih juga Mas Yo Terima kasih ya Jangan tetap luluk Oke guys Terima kasih Kalian udah menyaksikan Bagaimana obrolan MotoGP Tanpa markas Ternyata MotoGP Lebih menarik Dan justru Banyak sekali kejadian Bahwa dengan pandemi ini Banyak malam-malam kuda Yang bisa menunjukkan Kapasitasnya Termasuk Wan Mir Kemudian Quartararo Dan juga Jalihat Alex Strange Siapa yang akan menjadi Juara MotoGP nanti Kalau mereka bilang Yang Mir Kalau gue tetap Pabio Quartararo Tetap di hati Tim Pabio Terima kasih udah menonton KT10TV Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa like Ketik, lonceng, subscribe Dan juga Share videonya kemana-mana Jidup bro Besi Uryono Ade, send out Bye Bye Bye